yang membuat seseorang itu kemudian terhalang dari rasa bahagia terhalang dari sesuatu yang kemungkinan besar dia capai adalah mempersyaratkan jadi kita akan kehilangan rasa bahagia, kita kehilangan rasa kebersyukuran kita jadi terhalang atas capaian-capaian tertentu karena kemudian kita juga mempersyaratkan tertentu aku mau nulis buku, aku mau bikin buku, harus punya laptop yang bagus udah ada laptopnya, harus punya keyboard, mechanical keyboard yang enak buat ngetik udah ada mechanical keyboardnya, andai aku punya monitor extended jadi semua itu disyaratkan, syarat-syarat itu membuat kita akhirnya kehilangan aktivitas yang mengarahkan kita pada capaian-capaian nah ini yang ngaruh banget dalam kehidupan kita dan perlu kita waspadai ya jadi yang membuat kita tidak baik-baik aja itu ternyata bukan karena dunia ini kejam tapi seringkali kita mempersyaratkan sesuatu kalau pengen mencapai A, kita harus melakukan B, C, D, E itu hal-hal yang kemudian membuat kita terhalang dari rasa puas akan sebuah capaian yang membuat kita tidak bahagia nah sekarang coba teman-teman cek lagi ketika teman-teman belum mencapai apa-apa yang teman-teman inginkan aku belum mencapai apa-apa yang aku mau kira-kira aku mempersyaratkan apa ya contohnya belum nikah misalkan duh soalnya gak ada calon yang soleh, baik, kaya ya jadi kita mempersyaratkan kriteria tertentu yang menghalangi kita ke sebuah capaian-capaian tertentu ya selektif boleh tapi juga membuat hal-hal tersebut dipersyaratkan itu juga jadi bahaya makanya gak usah lah kita banyak mempersyaratkan sesuatu yang penting get things done lakukan, lakukan, evaluasi apa yang udah dilakukan penurunan ini membantu teman-teman mencapai apa-apa yang teman-teman inginkan dan harapkan sampai jumpa di video selanjutnya